selamat menikmati kalau misalnya kalian perhatiin ini ada pergerakan hari Jumat kemarin gitu ya dia ada sempet banting bawah kemudian dibawah lagi ke atas kayak gitu dan ada beberapa temen-temen kemarin di Youtube live yang terakhir itu langsung jawab ri gue kok ini kira-kira bakal turun lagi gak ya karena ternyata mereka beli di bawah nah disini salah satu ya kayak aduh menurut gue kenapa ya kalian beli di bawah ya padahal ini bukan posisi entry yang oke kayak gitu mereka penurunan disini kan sebenernya drastis turun banget gitu ya dan karena gue bilang gue pengen TPN 93 kalian ikut-ikutan kayak gitu padahal akhirnya gak kena gitu menurut gue jadi bikin pusing sendiri apalagi di bawahnya lumayan ya kalau misalnya kalian beli di bawah pucuknya di 98 997 ini dibawa ke 2114 itu langsung naik 200 pip panik sih oke jadi langsung aja kita bahas gak sepanjang lebar apa yang akan terjadi di minggu depan jadi kalau menasarkan penglihatan gue ini hari Jumat kemarin itu mungkin ada bertanya kenapa ya malah ke atas lagi kenceng banget lagi kayak gitu kalau secara timing kita perlu ingat lagi bahwa hari Jumat adalah timing HSH weekly ya kan dimana kalau kita perhatikan HSH weekly opennya itu ada di daerah sini 2024an ini menjadi area open kita dari area open ini kita ngeliat pergerakan masif di hari Selasa itu yang dia dari posisinya nih 2030 sampai ke bawah disini ya 1989 kemudian sempat ke 1984 kemudian balik lagi ini bentuk pergerakan HSH nya keseimbangannya gitu sehingga kalau kita lihat kita balik lagi ke candle bulanan di candle bulanan sendiri kita bisa ngeliat bahwa secara struktur Februari ini udah nge-break low nya dari Januari yang dimana kita perkirakan oh Februari ini kan S1 nya itu S1 mantinya ini ya disini 2009 sedangkan low before nya itu ada di 2000 ya kan berarti ini udah di-break nih asumsi kita yang awal memperkirakan bahwa Februari bakal sideways kayak Januari juga ternyata enggak udah dibuktikan di CPI kemarin bahwa harga low nya di Januari 2001 ini udah di-break turun sampai 1984 tapi 1984 ini mendapatkan rejection yang kuat gitu karena kalau misalnya kita perhatikan disini area 1984 ini merupakan area previous resistance ya kayak gitu nih perhatiin disini area yang disini nih 1981 sampai 1984 ini merupakan area resistance di tahun-tahun sebelumnya kalau lihat di month ini banyak rejection disini makanya wajar banget jika ketika harga menyentuh disini dia langsung lompat lagi gitu apalagi ini juga kita ngeliat di candle Desember ini juga di area 1970 sampai 1980 ini juga area rejection kuat ya dia pantul ke bawah kemudian langsung ke atas lagi ke atas tinggi gitu itu yang terjadi jadi reaksi kemarin itu merupakan area retesting resistance become support gitu oke sekarang kalau di sisi weekly kita ngeliat dari sisi weekly yang sendiri ini sama masih dia membuat akhirnya candle nya itu rejection kenceng lagi ke atas mungkin kira-kira candle nya mirip kayak begini ya gitu walaupun posisinya saat ini dia itu masih merah jadi kita bisa berharap adanya potensi candle-candle yang kayak gini nih ini candle kayak gini ya kan dia tutup di bawah kemudian dia break bawah lagi baru ke atas lagi atau mungkin yang seperti ini ya kan dia break begini kemudian minggu ini dia bisa sideways baru liat minggu depannya kayak gimana kayak gitu oke jadi untuk menurut gue minggu upcoming ini bisa jadi area ini kayak gitu juga gitu karena kalau kita perhatikan dari posisi yang sekarang ini nanti akan kita liat air pass nya akan berulik kebalik tapi kita nanti seperti biasa gue akan memberikan simulasi kira-kira kalau buka disini kira-kira gimana buka disini kira-kira gimana oke dari sisi daily kita liat dari sini pergerakan impulsif yang seperti ini sebenarnya menunjukkan bahwa area disini ya 2001 ini udah confirm di break tapi as always dengan kita melihat disini ada fair value gap nih ya disini ada fair value gap yang mungkin tersisa disini oke disini 2001-1996 itu udah ditutup ditutup bahwa disini lagi ya kan dan dia di pullback lagi jadi kita bisa melihat bahwa pergerakan ini bisa menjadi area pullback yang dimana kalau misalnya gue noting area 2000 ini area 2030 ini akan jadi pantauan pertama kita sebelum dia akan kejar atasnya lagi kayak gitu karena area ini terakhir pullback terakhir ya kalau misalnya di daily ini ada pullback terakhir dimana high nya ini diambil sehingga kemudian dia turun ke bawah lagi jadi area 2030 akan menjadi high sementara yang akan menjadi validasi kita kalau misalnya dia break atas lagi makanya dia akan lanjut ke atas lagi gitu tapi kalau enggak dia misalnya akan lanjut ke bawah lagi yang dimana kita bisa ngeliat area pivot semester pivot quarter itu sudah dikunjungi di hari selasa kemarin oke yang belum adalah pivot yearly nah kalau misalnya kita geser sedikit ke bawah apa sih yang terjadi sekarang ini kita ada di week 4 Februari ya dimana Februari ini adalah hukum jikanya down secara timing kita saat ini ada di timing target target monthly tapi LB monthly sudah di break oke tinggal sekarang kita pilihannya adalah kita apakah XAU akan lanjut ke S2 weekly ke arah sorry gue enggak akan bilang langsung ke arah S2 weekly atau atau football untuk bayar hutang high yang saat ini adanya di 2000 hutang high oke kita lihat high nya hari bulan Februari ini ada di disini ya 2065 ya kayak gitu 2065 gitu kalau diperhatikan R1 monthly adanya di atas di 2089 high before monthly nya ada di 2078 oke kemudian kalau kita cocokin lagi di Februari ini kita lagi ada di fase timing W4 Februari sudah transisi timing target quarter 1 oke ini juga akan menjadi pantauan kita karena kebetulan kalau kita perhatikan disini pivot quarter yang sudah di hit ya di tanggal 14 Februari kemarin pivot quarter sudah di hit artinya kita bisa melihat kalau dianggap busur quarter 1 sudah cukup maka quarter akan mulai menjalankan tugas targetnya tapi kalau kita lihat perhatiin quarter itu adanya di atas ya R1 quarter itu adanya di atas disini 2162 sedangkan high before quarter nya ada di all time high 2144 perhatikan ke arah sana kemudian kalau misalnya kita perhatikan lagi kalau ini transisi timing target quarter tapi W4 Februari pun masih ada dalam timing busur semester dan timing busur yearly oke timing busur semester kita melihat bahwa pivot semester sudah dikunjungi tapi kita bisa pantau juga dimana sih area busur semester itu sampai S1 semester itu ada 1854 gitu karena Q quarter 1 ini juga masih merupakan timing busur semester apakah pertanyaannya nanti quarter akan ngalah untuk membantu semester dan yearly juga nih kejar dulu area bawahnya ya dimana kalau kita perhatikan nih S1 semester S1 yearly ada di 1815 ini ada di 1854 S1 quarter pun masih di 1826 sehingga kalau kita melihat kalau misalnya quarternya itu nggak dipaksa untuk target arti didorong ke bawah lagi juga bukan merupakan pergerakan anomali untuk quarter karena quarter pun masih dalam area busurnya kayak gitu jadi memang kalau kita ngomongin time frame yang lebih besar artinya range busurnya juga sangat lebar nah itu yang mau kita perhatikan di minggu ini bagaimana kejadiannya karena pergerakan ini masih merupakan pullback jadi jangan buru-buru panik selama money management kalian aman harusnya mau dibawa lari 200 pip 100 pip should be oke karena harga pasti akan balik lagi ke area-area dimana kalian masuk tapi yang paling penting sebenarnya entrynya sih kalau kalian entrynya berantakan ya pusing juga memang gitu pusing makanya jangan akal gitu entry lah di area-area yang tepat oke ini secara timing ya kita perlu pahami timingnya dari week 4 Februari sampai posisinya di time frame besar seperti apa nah kalau kita perhatikan week 4 Februari ini akan bukanya kembali down ya gitu oke week 4 Februari ini kita kembali buka down sebagaimana pergerakannya 4 Februari ini kita akan hukum jikanya down maka kita bisa mulai petakan sebenarnya dimana area high before dan low before nya oke high before weekly kita bisa geser ini ada di area sini ya di area senin oke 2031 ini akan menjadi area high before kita kemudian untuk low before nya itu akan ada di area ini kita tarik kesini ya 1984 ya jadi trading range kita untuk weekly ini cukup panjang oke dari 2030 sampai 1984 jadi sekitar 500an pip gitu makanya entry lah di area-area yang tepat sabar menunggu ini kita masih perkirakan ini adalah marking gue di hari apa ya hari Kamis gitu kalau salah 2010 kena 2013 kena ya ini berarti emang area-area yang udah dikunjungi oke karena ini 2010 ini previously S1 monthly R1 daily di bablas kemarin 2013 tapi sampai 2015 gak kuat turun lagi gitu disini kita close aja oke kita bisa marking lagi untuk area selanjutnya untuk low before daily nya ini kita geser kesini kemudian high before daily kita geser kesini oke nah tinggal kita atur RPS di daily seperti apa nah karena yang menentukan nanti harga open ini gue masih marking juga area new week new week opening gap yang sebelumnya yang kalau misalnya kita perhatikan beberapa kali new week opening gap itu menjadi area price magnet untuk pergerakan itu yang bisa menjadi pertimbangan kita juga sebelum kita menentukan juga nanti kira-kira harga itu bisa sejauh apa sih pergerakannya ini kalau kita perhatiin ini area 2029 sampai 2023 ini banyak banget new week opening gap nya ya masih fresh juga di Februari di akhir Januari ini juga di akhir Januari ada jadi mungkin sekaligus dia akan bisa menutup ini area disini nih area yang di week ini shadow ini ya mungkin bisa jadi ini akan ditutup untuk minggu depan area akan dikunjungi toh high before weekly juga disini probably area busur pivot weekly juga ada disini sampai disini jadi ini bisa menjadi area pivot busur kita oke sebelum lanjut gue mau setau kalian juga buat kalian yang pengen belajar kotak kalian bisa mampir ke playlist gue yang disini karena playlist disini udah bantu kalian untuk ngedelasin secara konsep secara trend buat temen-temen yang suka bingung anomali tuh apa anomali anomali nah disini ada gue delasin apa itu anomali kemudian cara baca tabel rps nya alur cerita disini juga cara ngisi tabel manualnya seperti yang gue lakukan setelah ini abis ini kemudian rasio teknik entry lewat tahap 4 gitu ya kemudian step by step cara susun alur cerita nextnya abis ini gue akan bikin cara untuk update tabel rps dan juga beberapa tutorial lainnya lagi kalian juga bisa subscribe untuk membership nya tinggal di klik aja nanti ada atau nge-mampir ke video description itu ada klik join membership join aja exclusive number 2 untuk menikmati konten-konten exclusive yang gue buat oke langsung kita lompat ke tabel rps ini gue bikin seperti biasa ini yang gue lakukan kalau misalnya kalian perhatiin ini cara ngisi tabel rps copta manual ya inilah tabel rps copta manual disini gue mulai mengisi seperti data berdasarkan data pencapaian di setiap time frame ini gue update high before low before nya sehingga kita bisa paham dan mengstimulasikan kira-kira besok minggu ke depan itu kira-kira akan seperti apa ini kan namanya prematur jadi kita bisa ngeliat dulu disini gue liat harga sekarang kita ada di closing 2013,02 sesuai dengan broker masing-masing ya info-nya sesuai dengan harga di broker masing-masing kita liat kalau disimulasikan kalau harga open dia mirip-mirip 2013,02 oke disini kita bisa ngeliat bahwa posisi pivot weekly ini sedikit di atas ya tipis banget ini ini tipis ada di atas harga open ya makanya open di bawah pivot ya tapi kita perhatikan posisi RPS-nya 2042 itu R1-nya weekly itu ada di atas dari high before nya gitu kemudian tapi juga R1-nya 1994 itu ada di bawah dari atas dari low before weekly 1984 kayak gitu jadi dengan seperti ini kira-kira ada potensi week-nya sideways 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 atau mungkin bisa terjadi anomaly up dengan R1 yang di break saat dia ngebusur karena untuk kita perhatikan kita ketika harga open di atas open-nya di bawah pivot 2013 tapi pivot-nya itu sangat mempet gitu sedangkan daily-nya ini up daily up-nya kita perhatikan 2008 dia R1-nya di 2021 ya kan 2028 dan ini R3 daily ini se-equivalent ya dengan R1 weekly kayak gitu oke sedangkan kalau kita perhatiin pivot monthly itu 2044 ini mepet dengan area 2042 lagi gitu oke jadi itu ada confluence di sana tapi kalau kita perhatikan ini S2 weekly juga ada confluence dengan S2 monthly 1965 dan 1967 ya gitu nah ini bisa menjadi area pantauan-pantauan kita untuk ke depannya kalau misalnya seperti biasa new week itu pasti akan ada gap ya disini kita lihat XAU below ini ada di 2000 kalau misalnya dia open ya 2005,33 dimana gue asumsikan kenapa gue milih angka ini karena gue pengen melihat adanya perubahan di daily kalau gue turunin dari 2013 sampai turun 2011,10 itu gak ada perubahan jadi masih kondisinya sama week-nya bawah atas-atas day-nya atas-atas-atas artinya apa open di atas pivot R1-nya di atas HB S1 di atas LB kayak gitu nah ketika gue nemu angka 2005,33 posisi daily-nya bisa berubah atas, bawah-bawah artinya ada potensi pembalikannya disini gitu jadi kalau misalnya open-nya 80 pips gap kebawah yang kita gak tau itu karena ada apa dia bisa jadi kayak gitu ini yang kejadian jadi perubahan ada di daily ketika angka 2005,33 tapi week-tep posisinya sama gak berubah oke tapi kalau misalnya open-nya gap up di 2013,63 aja ini kan jadi beda sekitar 6 pip ke atas ya itu udah posisinya berubah open weekly akan di atas pivot dimana pivotnya itu 2013,63 ini persis sama gitu persis sama gitu kalau misalnya kita geser dikit 7 udah posisinya udah di atas jadi dengan posisi ini kira-kira akan ada potensi lebih besar untuk weekly anomaly up gitu jadi kita bisa mulai memitigasi apa yang kira-kira akan terjadi dengan posisi daily udah pasti normal up ya daily untuk besok atas-atas-atas jadi tadi ada lihat kalau weekly open 2013,02 posisi weekly seperti ini kalau below 2005,33 kira-kira posisi seperti ini untuk daily-nya yang berubah kemudian XAU dia tetap naik kalau misalnya dia posisinya ada di atas open-nya up dikit dia bisa kira-kira kayak gini oke jadi itu menjadi-menjadi area planning untuk kita minggu depan perhatikan aja terminal-terminalnya jangan panik santai bisa ikuti juga perjalanan hukum jika daily-nya untuk berita sendiri gitu ya hari Senin besok itu ternyata United States itu libur ya jadi probably di sesi US akan slowing down sedangkan besok juga ternyata LDR forex jadi perhatikan bisa jadi efeknya itu di hari Senin atau mungkin di hari Selasa kayak gitu Selasa sih gak ada berita apapun hari Rabu ada M5C member speaks cuap-cuap cuap-cuap ada kemudian malamnya ada FMC meeting minutes ini cuma membaca risalah jadi gak perlu pusing juga cuma membaca ulang aja di hari Kamis ada initial jobless claim ini high impact news S&P Global US Manufacturing Index ekspektasinya rendah bad for USD 50,7 turun ke 50,1 untuk jobless juga dia naik disini juga bisa mix data disini kemudian extend to home sales penjualannya ningkat bagus buat USD kemudian ada beberapa member facts untuk cuap-cuap juga hari Jumatnya gak ada gimana-gimana banget jadi begitu aja sih perjalanan kita buat minggu ini buat kalian yang belum punya broker kalian juga bisa cek Valburi klik aja link di bio gitu ya ini broker yang gue pake menurut gue broker lokal dia reputasinya baik dan bisa trading dengan LK01 gitu permasalahan kenapa orang panik dan gagal trading adalah karena mereka itu gak jaga money management ya mungkin lotnya kegedean ekspektasinya pengen kaya cepet padahal ketika analisa salah itu dimana kita harus berpikir bisa tenang tapi kalau lot management berantakan pasti gak akan tenang juga makanya tradinglah dengan santai berpikirlah long term bagaimana membuat bisnis yang sustainable jangan buru-buru pengen cepet kaya pada akhirnya malah rungkat oke kalau kalian suka dengan video seperti ini kalian like videonya komen kira-kira gimana experience kalian untuk perjalanan minggu lalu sama minggu ini dan like juga jangan lupa sih itu paling penting subscribe bentuk support gue dan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye sampai jumpa di video selanjutnya